Kepanikan pasca gempa terlihat di rumah sakit dokter Sobandi Jember. Keluarga pasien memilih berdiam diri di luar bangunan rumah sakit. Khawatir terjadi gempa susulan. Menurut Yanto, salah satu keluarga pasien saat gempa terjadi dirinya berada di lantai tiga. Yanto bersama keluarga pasien lain kemudian berlari menuruni tangga, menunjuk lantai bawah dan keluar rumah sakit. Saya di lantai tiga, masih tentu. Ngerasa banget kalau lantai tiga. Samen gak lari atau gimana? Lari, bawa ada saya ke bawah. Terus pasien lain gimana tadi mas? Dengan warga pasien dan pasien? Banyak juga yang panik lah. Panik ya? Iya. Samen lari kemana tadi? Langsung ke bawah kalau saya. Dari lantai tiga? Langsung peruntangan yang ke bawah sini. Pasiennya ya. Aman mas ya tapi? Aman, bukan lagi. Namun berbeda dengan Rohim, warga Tempura Jojember ini. Saat gempa Rohim malah berlari masuk rumah sakit menuju ruang istrinya yang sedang menjalani perawatan usus buntu. Rohim mengaku kondisi di dalam rumah sakit panik. Beberapa warga bertabrakan demi menyelamatkan diri. Dia gak tau, saya tidur. Terus tak bangun lari aja. Nah, kerasa banget gitu ya? Iya. Terus posisi waktu itu istri ketika gempa? Ya, dia masih sana. Terus bapak lari, malah lari ke dalam? Mau ngambil itu ya. Ternyata? Sudah habis. Gempa nya udah selesai. Panik gak tadi bapak? Iya, semua itu ya panik.